Selamat sore teman-teman semuanya, terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan menyampaikan perkembangan dari kegiatan penyidikan yang sebelumnya telah kami sampaikan, telah kami umumkan kegiatan penyidikannya, yaitu terkait dengan dugaan suap dan juga gratifikasi terkait dengan pemalesuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT ACM di Mabespori. Jadi, sebelumnya perkara ini juga telah, dia juga memperadilan, telah diuji secara-sara formilnya dan sebagaimana yang telah kami sampaikan bahwa tentu di dalam kerja-kerja KPK kami pastikan berdasarkan kecukupan alat bukti dan kemudian terbukti hakim telah memutus bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK bahkan melepihi dua alat bukti, di sana disebutkan bahkan hakim menyebut ada empat alat bukti. Oleh karena itu, pada kesempatan sore hari ini, setelah proses penyidikan cukup, tentu kemudian dilakukan langkah-langkah hukum berikutnya, yang nanti akan disampaikan sore hari ini oleh pimpinan KPK, Pak Ketua, dan juga Deputi Penindakan Pak Karyoto. Setelahnya, seperti biasa, kami beri kesempatan teman-teman untuk bertanya. Kami berharap kita fokuskan terkait dengan perkembangan dari perkara ini. Tiga orang penanya, kami silakan nanti. Baik, kami silakan Pak Ketua untuk menyampaikan poin-poin perkembangan dari kegiatan penyidikan perkara dimaksud. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu, salam, namo buddha, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, seluruh anak bangsa dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan, puji syukur kita pada sore hari ini diberikan kesehatan walafiat. Semoga mudah-mudahan kita mampu menjalankan amanah yang diimbangkan kepada kita semua. Dan juga kita berdoa rekan-rekan yang dalam kondisi keadaan sakit, mudah-mudahan bisa sempat sembuh. Begitu juga dengan bencana alam supaya tidak terjadi kembali. Dan kita mampu melewati kondisi yang akhir-akhir ini tentu kita rasakan semua. pandemi COVID-19, walaupun kita saat ini sudah beruntung kita keluar dari krisis kesehatan tersebut. Dan marilah kita tatap masa depan bangsa Indonesia di tahun 2023. Ini akan memberikan suatu harapan besar bagi kita semua, termasuk kepada KPK. Rekan-rekan yang saya hormati, pada sore hari ini saya akan sampaikan terkait dengan penahanan tersangka dugaan tidak bidana suap dan gratifikasi, terkait dengan pemalesan surat dalam perkara perbutan hak milik ahli waris PT ACM. Hari ini kita akan sampaikan informasi terkait penyidikan perkara tersebut, dan kita pastikan bahwa ini adalah tindak bidana korupsi berupa suap dan gratifikasi dalam hal pengurusan atau pemalesan surat dalam perkara perbutan hak alih waris PT ACM. KPK menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat dan sebaik wujud pelayanan publik dan memberikan kepaksaan hukum, maka KPK melakukan penyelidikan, pengumpulan informasi dan keterangan serta tanda terata dalam upaya untuk mengungkap tentang dugaan telah terjadinya suatu peristua pidana. Selanjutnya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup, maka KPK melakukan kegiatan sampai dengan melakukan penyelidikan dan merangka mengungkap suatu perkara pidana menjadi tarang-benerang dan suara hari ini kami akan sampaikan Selain itu, salah satu tersangkanya adalah BK, Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM Bagian Penerapan Hukum pada Biru Bantuan Hukum di Pisi Hukum Abbas Polri. Untuk kepentingan dan kebutuhan proses penyelidikan, maka yang bersangkutan, tersangka BK dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan 22 Januari 2023 yang dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara KPK pada Pemdam Jai Guntur. Untuk lebih lengkapnya, kami akan sampaikan uraian perkara yang sebab berikut. Bermula dari adanya pelaporan kepada Baris Krim Polri terkait dugaan pemalsuan surat dalam perbutuhan hak alihwaris PT ACM dengan pihak terlapor ES dan HW. Atas pelaporan tersebut, ES dan HW melalui rekomendasi salah seorang kerabatnya, kemudian diperkenalkan dengan tersangka BK, yang saat itu dimutasi sebagai Kepala Subbagian Penerapan Pidana, dan Hak Azaisi Manusia bagian Penerapan Hukum pada Biru Bantuan Hukum, Tipisi Hukum Mabas Polri untuk berkonsultasi. Sebagai tindak lanjut, sekira bulan Mei 2016 bertempat di salah satu hotel di Jakarta, dilakukan pertemuan antara saudara ES dan HW dengan tersangka BK. Dari kasus yang disampaikan, ES dan HW kemudian diduga menyatakan kesiapan untuk membantu dengan adanya kesepakatan pemberian sejumlah uang ataupun barang. Tersangka BK lalu memberikan saran diantaranya untuk mengajukan surat permohonan perlindungan hukum dan keadilan terkait adanya penyimpangan, ulangi, terkait adanya dugaan penyimpangan penanganan perkara yang ditujukan kepada Kepala Divisi Hukum Mabas Polri. Menindaklanjuti permohonan dimaksud, tersangka BK lalu ditunjuk sebagai salah satu personil untuk melakukan verifikasi termasuk meminta klarifikasi pada baris kim Polri. Sekitar Oktober 2016, dilakukan rapat pembahasan terkait perlindungan hukum atas nama ES dan HW dilingkup Divisi Hukum Mabas Polri dan tersangka BK kemudian ditugaskan untuk menyusun kesimpulan hasil rapat yang pada pokoknya menyatakan adanya penyimpangan penerapan hukum termasuk kesalahan dalam proses penyidikan. Dalam perjalanan perkarahnya, ES dan HW lalu ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik baris kim Polri. Terkait penetapan status tersangka ini, atas saran lanjutan dari tersangka BK, maka ES dan HW mengajukan gugatan pra-pra-peradilan ke panel negeri Jakarta Pusat. Dengan saran tersebut, tersangka BK menerima uang sekitar 5 miliar rupiah dari ES dan HW dengan teknis pemberiannya melalui transfer bank menggunakan rekening dari orang kepercayaan BK. Selama proses pengajuan pra-peradilan, diduga tersangka BK membocorkan isi hasil rapat di visi hukum untuk dijadikan sebagai bahan materi gugatan pra-peradilan. Sehingga hakim dalam putusannya menyatakan mengabulkan dan status penetapan tersangka tidak sah. Jadi tersangka ES dan HW tadi ya. Tersangka BK sekitar bulan Desember 2015 juga diduga menerima satu unit kendaraan mobil mewah yang model dan jenisnya ditentukan sendiri oleh tersangka BK. Sekitar bulan April 2021, saudara ES dan HW kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Baris Kim Mabes Polri dalam perkara yang sama. Diduga tersangka BK kembali menerima uang hingga berjumlah 1 miliar rupiah dari ES dan HW untuk membantu pengurusan perkara dimaksud sehingga keduanya tidak kooperatif selama proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Baris Kim Mabes Polri. Yang akhirnya ES dan HW melarikan diri dan saat ini masuk dalam DPO penyidik Baris Kim Mabes Polri. Selain itu, tersangka BK menerima uang secara bertahap yang diduga sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dari beberapa pihak yang jumlahnya sekitar 50 miliar rupiah. Tim penyidik KPK terus mengembangkan lebih lanjut informasi dan data atas perkara ini. Atas perbuatannya, tersangka BK disangkakan pasal 12 rupiah A atau pasal 12 rupiah B dan atau pasal 11 dan 12 bih besar Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak-pindak korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak-pindak korupsi. KPK menyampaikan keprihatinan atas adanya aparat penegak hukum yang seharusnya mengembang amanah untuk menegakkan norman hukum yang berlaku, tetapi justru melakukan praktek korupsi dengan menerima suap dan garantifikasi dari pihak yang berperkara. Hal ini tentulah mencerdai marwah hukum di Indonesia. KPK menyampaikan bahwa penanganan perkara ini menjadi wujud komitmen KPK dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya kita mengetahui bahwa KPK dalam rangka pemberantasan korupsi menjadi perhatian, menjadi ada lima pokus area. Di antaranya korupsi bidang sumber daya alam, korupsi yang terkait dengan tata niaga dan bisnis, korupsi yang terkait dengan kegiatan politik, dan korupsi di bidang pelayanan publik, dan salah satunya lagi adalah korupsi di dalam reformasi berokasi dan penegakan hukum. Di mana korupsi pada kelima sektor tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak, mempunyai tingkat risiko korupsi yang tinggi, serta berpotensi merugikan keuangan negara ataupun perikurumian negara. KPK menyampaikan komitmen untuk menuntaskan setiap perkara yang ditangani oleh KPK. Terakhir, kami ingin sampaikan pada kesempatan ini, KPK menyampaikan kepada Bapak Kapolri dan segenap insan Polri yang telah membantu terkait lancarnya proses penyelidikan-penyelidikan, sehingga hari ini terungkap menjadi terang-benerang peristiwa tindak-penyelidikan korupsi berupa swap dan negatifikasi yang dilakukan atas nama tersangka BK. KPK akan terus melakukan upaya-upaya, baik itu penindakan, pencegahan, sekaligus juga melakukan upaya-upaya pendidikan masyarakat, sehingga kita berharap suatu saat Indonesia bebas dari korupsi, dan kita hidup di dalam peradaban dunia yang bebas dari korupsi. Saya kira itu yang ingin sampaikan, selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Ali Fikri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih Pak Ketua yang telah mengumumkan dan sekaligus melakukan penahanan terhadap satu orang tersangka nasrama BK yang ditahan sampai nanti tanggal 22 Januari 2023 di Rutan KPK pada Pondam Jaya Guntur terkait dugaan korupsi swap dan kreatifikasi. Silahkan, tiga orang penanya. Kami silahkan. Satu, dua, tiga. Oke ya. Dari sini dulu ya Mas, nanti sampai ke sana. mau nanya soal kasus ini dulu. Pertama, pertama kan ini, apakah ada kemungkinan adanya aliran dana atau penerima swap lain di bare skrim? Karena kan kalau dilihat, tadi kita hitung juga uangnya itu 50 miliar lebih dan lebih banget kayaknya. Dan gak mungkin kan dia juga kerja sendiri di masa ia menerima sendiri. Padahal pangkatnya cuma AKBP. Apakah ada kemungkinan aliran dana ini mengalir juga ke petinggi Polri lainnya? Terus pertanyaan kedua, pemberi swap BK yang tadi disebutkan ES dan HW, ini kan berstatusnya buronan ya di Mabes Polri. Dan udah ada red notice-nya. Nah apakah KPK juga menetapkan dia sebagai buronan? Karena kan kalau mau dipanggil juga dipanggilnya kemana kan. Gak tahu orangnya ada di mana gitu kan. Kasus lain boleh? Ya sekarang kasus lain. Pertama, kasus lain, kasusnya Lukas NMB, belakangan ini kan dia sibuk meresmikan kantor pemerintahan di Papua. Padahal dia bilang sakit. Nah, sampai waktu itu juga gak bisa datang ke KPK minta diperiksa di sana. Nah, apakah KPK mau memanggil dia, mumpung dia lagi sehat gitu untuk ditahan atau gimana. Karena dia bisa meresmikan kantor-kantor pemerintahan di Papua. Terus, mau nanya soal mantan komisioner KPK, Bambang Wijayanto, di Youtubenya bilang kalau KPK mau menaikkan penyelidikan Formula E ke penyelidikan tanpa adanya tersangka. Apakah yang benar akan dilakukan seperti itu? Terus, mau nanya soal pemanggilan ketua Kadin di kasus Lukas NMB. Itu apakah sudah ditetapkan waktunya kapan? Terakhir, mau nanya lagi soal keterlibatan Menteri Perdagangan Zulkifri Hasan di kasus swap Unila. Nah, Rektor Unila ini ngotot banget kalau dia memang berkomunikasi dengan Zulhas. Tapi sampai sekarang KPK belum memanggil dia. Apakah KPK akan memanggil dia dalam waktu dekat? Seperti itu. Silahkan. Flori ya. Saya, Flori dari Republika. Ijin mau nanya satu pertanyaan aja Pak. Terkait catatan akhir tahun kemarin sempat disebutkan laporan dugaan korupsi dari masyarakat ke KPK itu paling banyak dari DKI Jakarta. Nah, dari jumlah itu paling banyak laporan terkait dugaan korupsi apa ya Pak? Apakah pengadaan barang dan jasa atau swap? Nah, terus bagaimana KPK melihat fenomena ini? Terima kasih. Terakhir, Mas. Fokus dulu ya Mas ya ke perkara ini. Silahkan. Haji dari Bisnis Indonesia. Pertama soal kasus ini menyambung pertanyaannya Mas Chandra. Kalau dari jabatannya ini kan di Biro Hukum ya. Apakah mungkin Kak Biro Hukum atau Kadif Hukum Mabes Polri mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Bambang Kayun menerima swap sekian miliar ini 56 miliar. Terus juga apa namanya apakah nanti akan didalami juga dengan memanggil saksi-saksi misalnya dari para entah penyidik yang menangani perkara ACM ini atau mungkin petinggi apa namanya atasannya Bambang Kayun sendiri gitu di apa namanya Divisi Hukum Mabes Polri. Terus terkait kasus lain mau nagih ini LNG apa namanya kasus LNG Pertamina gimana perkembangannya terus apa namanya kasus Garuda Indonesia sampai sekarang kan belum ada apa namanya tersangka yang ditahan kalau tidak salah penyidikan baru kasus Garuda Indonesia kasus swap pengadaan apa namanya mesin Roll Rush kalau tidak salah nah itu apa namanya kan kalau tidak salah melibatkan anggota DPR nah itu bagaimana perkembangannya kapan anggota DPRnya akan ditahan terus juga apakah nantinya akan ada pihak banggar dari DPR juga yang akan diperiksa itu saja paling terima kasih Terima kasih Mas Ali saya Hedi dari Kumparan ini mau mengonfirmasi aja sebenarnya soal kasus ini Mas Ali apakah ini kasus kerjasama-sama Kepolisian apa dibangun sendiri sama KPK terakhir saya mengonfirmasi ini juga soal nasib kasusnya Surya Darmadi itu Pak gimana jadinya maksudnya apakah benar-benar sudah dilimpahkan kekejaksaan atau bagaimana terima kasih Mas Ali saya kira cukup ya teman-teman baik terima kasih atas respon dan pertanyaannya kami silahkan Pak yang pertama saya ingin sampaikan dulu terkait dengan apakah ada kemungkinan swab ini terkait dengan pihak lain yang perlu diketahui bahwa kita saat ini sedang melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa dugaan tidak berkawasi berupa swab dan negatifikasi yang dilakukan oleh saudara BK dan seorang BK dijadikan tersangka tentulah karena sebaik mana amanat undang-undang hukum acara pidana disebutkan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut juga sepahaku tindak pidana ini yang pasti dengan demikian maka tentu kita tidak beringinan berangan-angan apakah ada pelaku lain tapi ini akan mengikuti proses sepandang penyidikan karena sesungguhnya kita paham siapa yang dimaksud dengan pelaku pelaku sebaik mana pasal 55 kitab undang-undang hukum pidana disebutkan ada pelaku ada turut serta melakukan ada turut membantu melakukan ada juga dengan yang menyuruh melakukan nah ini kita berharap mudah-mudahan nanti Pak BK bisa memberikan keterangan termasuk juga ada keterangan lain-lain yang bisa membantu proses penyidikan ini karena sesungguhnya penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik berdasarkan tata cara undang-undang untuk mencari keterangan dan mengumpulkan bukti dan dengan bukti-bukti itu maka akan membuat terangnya suatu peristiwa bedana guna menemukan tersangka ini saya kira titik fokusnya di situ jadi kalau kita lihat dari rumusan penyidikan maka tersangka itu sebenarnya terakhir setelah dilakukan pengumpulan pencarian keterangan dan bukti-bukti sehingga membuat terangnya suatu peristiwa bedana guna menemukan tersangka itu konsep yang sesungguhnya saya kira itu yang pertama yang kedua adalah apakah DPO yang hari ini ditetapkan oleh baris krim sebagai tersangka ES dan HW di baris krim tentulah kita akan bekerjasama bersinergi dengan baris krim karena sama-sama tujuannya mencari seseorang nah ini sudah ditetapkan DPO oleh baris krim maka tentu KPK akan bekerjasama dengan baris krim terkait dengan pencarian saudara ES maupun HW saya gitu clear ya berikutnya terkait dengan apakah ini sendiri tadi sudah saya sampaikan ya apakah BK ini sendiri tadi sudah jelaskan berikutnya juga terkait dengan ELNG ya saya katakan itu masih dalam proses penyidikan sekali lagi ingin saya pastikan bahwa penyidikan oleh serangkaian tindakan penyidik sesuai dengan tata cara yang diatur undang-undang mencari mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti dan dengan bukti-bukti itu membuat terangin suatu persiapidana baru kita temukan tersangkanya saya kira itu ini masih proses Anda tunjuk saja karena kita tidak pernah menyembunyikan suatu hal yang harus kita sampaikan berlekan-lekan semua yang berikutnya tadi ada juga nah terkait dengan saudara tersangka Surya Darmadi sampai hari ini SD ini masih di tangan oleh KPK perkara yang masih ada di KPK berupa terkait dengan kalau tidak salah ahli fungsi lahan di Riau itu masih berjalan saya kira itu kita belum melimpahkan kepada kejaksaan tapi nanti pastilah Pak Diputi dan Mila Diputi Korsup melakukan komunikasi dan supervisi terkait dengan penanganan perkara yang ada di kejaksaan apakah memungkinkan ini ditangani sendiri-sendiri atau bisa digabungkan saya kira itu yang selanjutnya tadi saya ingin jelaskan saja KPK di dalam terkait dengan penyelidikan suatu perkara itu tunduk kepada kerentuan hukum yang nondang karena sesungguhnya KPK sangat menjung tinggi asas-asas pelaksanaan tugas KPK sebagaimana dimanakan di dalam Pasal 5 Undang-Undang 19-2019 disitu disebutkan salah satu diantaranya dilakukan secara terbuka transparan proposionalitas dilakukan dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam rangka menjamin keadilan dalam rangka menjamin kepentingan umum dan yang pasti tidak boleh kita lupakan adalah menjung tinggi hak azasi manusia itu di dalam Pasal 5 itu amanah Undang-Undang yang harus kita lakukan yang berikutnya kita tetap kepada tunduk kepada prinsip-prinsip hukum pidana apakah itu diatur di dalam Undang-Undang KPK sendiri di dalam Undang-Undang nomor 19-2019 ataupun hukum acara karena disebutkan di dalam Pasal 38 Undang-Undang 19-2019 2019 atas perubahan undang 30 tahun 2002 disebutkan disitu adalah segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan penyelidikan dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana berlaku bagi penyelidik penyelidik dan penuntut umum pada KPK kecuali tentukan berdasarkan Undang-Undang lain saya kira itu jadi kita pendumannya sama yaitu hukum acara pidana saya kira itu prinsipnya adalah KPK tidak akan pernah mentersakakan seseorang kecuali ya kecuali tersangka itu berdasarkan perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang patut menugas bahwa dia adalah pelaku tidak pidana saya kira itu Pak Karyoto ada ditambahkan ada Garuda dari saya lihat saya mungkin Pak Karyoto yang tahu ini silahkan Pak terima kasih Pak Ketua Pak Ali dan rekan-rekan jurnalisme yang saya hormati saya akan tambahkan beberapa yang bertahun masalah yang catatan akhir tahun DKI DKI ini yang banyak laporan laporannya terpusat di PLPM kalau dulu Dumas memang dari Dumas ada beberapa yang telah digabar contohnya JAKPRO yang sudah dilimpahkan ke Mabes Pori itu dari kita terus kemudian Sarana Jaya ini berkembang ada kalau tidak salah sudah mulai ada tiga perkara yang akan maju yang satu sudah mulai selesai sudah sidang jadi artinya memang pengadaan-pengadaan barang dan jasa itu memang ada juga memang masih dalam proses telah dan lain-lain tapi yang sudah jadi masalah pertanahan dengan masalah pengadaan di JAKPRO kalau tidak salah waktu itu pengadaan tower nah kemudian masalah Garuda Garuda memang kita sedang melakukan penyidikan yang terbaru tapi kan ini kan belum berilis lagi untuk pengumuman upaya paksa ya tunggu ajalah sabar pada saatnya nanti akan dirilis ya tapi yang jelas kita memang sedang menangani itu tadi yang lainnya saya rasa sudah dijawab lengkap oleh Pak Ketua mungkin itu terima kasih baik baik oh ya oke saya catat yang belum saya jawab tadi sudah saya catat sudah saya lingkari nah terkait dengan tersangka luka CNMB sampai hari ini kita memang masih memperhatikan kondisi kesehatannya karena yang menyatakan sehat atau tidak sehat itulah dokter walaupun saya bisa melihat oh orang ini meninggal dunia ada luka tapi saya tidak boleh mengatakan bahwa dia meninggal dunia karena tusukan luka itu siapa yang berhak adalah dokter ini sama dengan tersangka luka CNMB tetapi saya pastikan bahwa ini akan kita selesaikan memang beberapa terakhir ada komunikasi pengacara maupun kepada penyidik terkait permintaan yang bersangkutan untuk berobat ke luar negeri tentu ini kita juga pertimbangkan tetapi pasti adalah keinginan kita adalah satu penegakan hukum yang menurunkan tinggi hak asas manusia karena sesungguhnya keselamatan jiwa manusia itu adalah hukum tertinggi salus populi suprima like esto saya kira itu baik terima kasih Pak Ketua Pak Deputi Mindakan yang telah merespon pertanyaan dari teman-teman semuanya saya kira cukup dan kami terima kasih kehadiran dari rekan-rekan semuanya pada sore hari ini kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati